Tim Operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gakum LHK wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Jabal Nusra, semula menangkap 4 orang yang diduga menyelundupkan ribuan ekor burung, asal Kalimantan, hingga sampai ke Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala Balai Pengamanan dan Gakum LHK Jabal Nusra, Taku Idin, di Sidoarjo, Kamis 18 Agustus, mengungkapkan dari keempat terduga pelaku, mengamankan sebanyak 4.228 ekor burung berbagai jenis, baik yang dilindungi maupun tidak. Burung-burung tersebut dibawa dari Kalimantan Selatan menggunakan kapal laut tujuan pelabuhan telaga biru bangkalan Pulau Madura, Jawa Timur. Selanjutnya, sampai ke Sidoarjo melalui jalur darat menggunakan mobil. Diperoleh informasi ribuan ekor burung berbagai jenis itu, rencananya akan didistribusikan ke beberapa penjual yang tersebar di Pulau Jawa, diantaranya Kediri Jawa Timur dan Karanganyar, Jawa Tengah. Satwa burung-burung itu berasal dari Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan, diangkut dengan kapal yang mematerna. Jadi kapal sapi yang datang dari Madura itu kembali ke sini, yang dibawa diantaranya adalah burung-burung ini. Dari keempat terduga pelaku, salah satunya telah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, dilakukan penahanan di rutan kepolisian daerah Jawa Timur. Pengembangan penyelidikan masih terus dikembangkan untuk mencari kemungkinan pelaku lain yang terlibat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrubloh, Indra Setiawan, Kantor Berita Antara, Mewartagan.